Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tapi dengan sekarang sudah ada Izzes, menurut lo, Mace Hilgers akan menggeser siapa? Udah ada Izzes, udah ada... Menurut lo ini akan menggeser siapa di situ? Di skiridu. Justinus Laksana suatu kali ditanya di sebuah podcast. Pandit masyur pujaan banyak orang itu dengan tegas menjawab, Rizky Rido. Alasannya, Rido beda level dengan Hilgers. Pernyataan itu ada benarnya, namun tak sepenuhnya benar. Kalau dari segi liga tempat bermain, tentu kita sepakat bahwa level R Divisi dan Liga Indonesia bagai sidrotul muntaha dan kerak bumi. Tapi soal kelayakan buat Timnas Indonesia, entar dulu. Rizky Rido yang lama mengisi posisi back tengah tak bisa asal disingkirkan. Hilgers memang berpengalaman di Eropa, tapi Rido punya kemampuan yang membuatnya sulit digeser oleh pemain berdarah Manado tersebut. Apa itu? Let's go kita bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Miss Hilgers anugerah bagi FC20 dan Indonesia. Di era sepak bola modern sekarang ini, kebutuhan akan pemain yang sanggup mengambil alih lebih dari satu peran sangat tinggi. Namun, ketersediaannya hampir terbatas. Di stok yang terbatas itu, Hilgers salah satunya. Sejumlah perusahaan statistik telah membahas bagaimana kemampuan Hilgers, Starting Eleven Story juga pernah menguliknya bahwa Hilgers adalah back yang tak cuma terampil menjaga pertahanan, tapi juga berkali-kali menceburkan diri dalam permainan termasuk saat menyerang. Catatan Scotting Stats menunjukkan bahwa akurasi umpan Hilgers mencapai 88,8 persen, angka yang tinggi untuk seorang pemain belakang. Selain itu, setengah lebih umpannya adalah umpan progresif. Artinya, umpan Hilgers adalah umpan yang menghasilkan serangan. Selain keterlibatannya membantu permainan lewat umpan, Hilgers sering menyuguhkan kemampuan dribblenya. Mengutip data VODMOP, setidaknya delapan kali Hilgers mengemas dribble sukses musim lalu di era divisi. Saking seringnya terlibat permainan, pertahanan lawan pun bak taman bermain bagi Hilgers. Di VODMOP, selama bermain di era divisi musim lalu, Hilgers mencatatkan 28 sentuhan di kotak penalti lawan. Ngeri bukan? Padahal Hilgers pemain bertahan lho. Namun keterlibatan Hilgers di lini serang mesti dilihat juga konteksnya. Mengutip The Analyst, FC20 termasuk tim yang paling sering mendapatkan bola mati. Nilai pengharapan gol melalui set-piece pun tinggi, yakni 11,11. Kerap mendapat bola mati membuka kesempatan Hilgers buat sering naik ke sepertiga pertahanan lawan. Back seperti Harry Maguire hingga William Paceko dan Hamka Hamzah pun kerap melakukan hal serupa. Timnas Indonesia sendiri sudah punya back yang kemampuannya 11-12 dengan Hilgers. Bang Jai itu kurang canggih apa? Coba. Musim lalu, saat masih bermain di Serie B, Jai Itses bahkan sanggup mengemas 18 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Untuk tim kecil seperti Venezia dan untuk ukuran seorang back, angka itu lumayan tinggi. Soal progresi umpan, Jai Itses jagonya. Di Serie B musim lalu, akurasi umpan Bang Jai menyentuh 89,1 persen. Lebih baik dari Mace Hilgers. Di timnas, statistik Itses juga menyelaukan mata. Votmob mencatat selama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, akurasi umpan Itses mencapai 83 persen. Melihat statistik ini, Hilgers mustahil menyingkirkan Bang Jai dari skuad utama. Membaca taktik Sinteyong yang ogah ambil resiko dalam dua laga terakhir, mustahil ia akan memilih Hilgers ketimbang Itses. Justru, yang terancam posisinya adalah Justin Hoopner. Pemain Wolves ini jarang mendapat menit bermain di klubnya. Sulit dimengerti mengapa Sinteyong memainkannya di laga melawan Australia. Di laga itu, Hoopner malah kena kartu kuning. Ketimbang Rizky Rido dan Jai Itses, Hoopner punya rating terendah menurut Votmob di laga tersebut. Di laga melawan Filipina di putaran kedua pun demikian, Hoopner kena kartu kuning dan menjadi back tengah dengan rating terburuk dibandingkan Rido dan Itses. Sorry to say buat fans-nya Hoopner. Pemain ini juga akurasi umpannya tak bagus-bagus amat. Karena nyaris tidak pernah bermain di level klub, kita ambil dari statistik kalah memperkuat tim Nas saja. Sejauh ini akurasi umpan Hoopner selama membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tak lebih dari 81,8 persen. Sudahlah akurasi umpannya kurang, kemampuan bertahan Hoopner tak menggigit sama sekali. Catatan Votmob memperlihatkan bahwa Hoopner rata-rata hanya memenangkan 1,8 duel dan 1 intercept per 90 menit selama membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Hilgers lebih mungkin menggantikan posisi Hoopner ketimbang Rizky Rido. Apalagi Shin Tae-yong adalah pelatih yang bekerja based on data. Ia juga sosok yang egaliter. Selama inipun, walau kedatangan banyak pemain dari luar negeri, Rido masih diandalkan pelatih berpaspor Korea Selatan itu. Hah gimana? Rido memang back yang bagus, J. FIFA saja mengakui kehebatan Rizky Rido. Kalau dibandingkan Miss Hilgers, karena tidak mito to mito membandingkan statistik antara Rizky Rido dan Miss Hilgers di klub, kita akan lihat statistik Rido selama di tim Nas Indonesia, lalu membandingkannya dengan penampilan Hilgers di FC20. Ya, memang tidak apple to apple juga, tapi minimal biar tidak ada yang sinis dan bilang bahwa Liga Indonesia nggak bisa diadu sama Eredivisi. Makanya, kita akan melihat performa Rido di tim Nasional, di mana ia menghadapi para pemain yang sekurang-kurangnya mendekati kualitas pemain yang dihadapi Hilgers di Eredivisi. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Rido mempertontonkan kepiawayannya sebagai Alessandro Bastoni-nya tim Nas Indonesia. Kemampuannya membaca permainan dan bertahannya sangat baik. Selain itu, sedikit demi sedikit Rizky Rido juga terlatih dalam membantu serangan. Selama memperkuat tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Rido punya akurasi umpan 75,7 persen. Sekalipun kecil, angka itu naik dari 73,6 persen di Piala Asia 2023. Lagipula, soal progresi serangan, Sinteyong bisa mengandalkan Jai Itses. Atau kalau membangun serangan bertahap dari belakang, sang pelatih terbiasa mengandalkan gelandang seperti Tom Haye. Jadi walaupun kalah dalam akurasi umpan dari Hilgers, posisi Rido harusnya tetap aman. Apalagi dari segi keahlian bertahan, Rido banyak mengungguli Hilgers. Lihat saja, persentase tackle-nya selama di kualifikasi Piala Dunia sangat tinggi, yakni 70 persen. Hilgers cuma 61,5 persen di Eredivisi. Itu baru tackle. Rido juga hatam urusan duel. Di kualifikasi Piala Dunia, persentase memenangkan duel pemain Persija itu menyentuh 64 persen. Hilgers musim lalu hanya 53,2 persen di Eredivisi. Musim ini malah lebih rendah lagi, yakni 47,4 persen. Tackle menang Rido. Duel Rido juga unggul. Apalagi, duel udara. Betul bahwa Hilgers memiliki tinggi 185 cm, 2 cm lebih tinggi dari Rizky Rido. Tapi di Eredivisi musim lalu, persentase kemenangan duel udara Hilgers hanya 46,3 persen. Musim ini lebih rendah, yakni 44,4 persen. Di sisi lain, selama membela tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Rido punya persentase memenangkan duel udara di angka 71,4 persen. Angka itu hampir dua kali lipat lebih tinggi dari Miss Hilgers. Namun, harus dipahami bahwa Rido dipaksa bekerja keras karena tim nasi Indonesia sering diserang. Kerja keras dan pengalaman bikin Rido tak gampang digantikan oleh Hilgers di starting line up. Mungkin justru Hilgers lah yang akan jadi pelapis Rido bukan sebaliknya. Sampai sini pendapat Bung Ropan bahwa Rido tetap akan dipertahankan di jantung pertahanan tim nasi meski ada Hilgers sangat relevan. Terima kasih telah menonton!